mesin yamaha m1 2020 persi ketiga powerful dan mudah dikendalikan teknisi Iwata sudah mengerjakan spesifikasi mesin baru M1 untuk beberapa waktu M1 persi pertama muncul melakukan debut tidak resminya meminta sedikit pendapat dari Valentino Rossi kemudian detes Misano muncul mesin spesifikasi M1 persi kedua pilih yang lebih baik namun belum sesuai dengan keinginan pembalan di Valencia Yamaha imponya akan mendapatkan spesifikasi M1 persi ketiga yang diharapkan untuk disuntikkan power lebih besar untuk mesin inline empat silinder yang terbaik mereka bagaimana harapan Rossi dengan mesin persi ketiga M1 bahkan Yamaha seperti pemberikan lain mampu membangun mesin mesin yang ku tapi masalahnya adalah bahwa kita membutuhkan power yang stabil pada motor kita membutuhkan banyak power tetapi motor juga harus mudah dikenalikan sangat sulit kata juara dunia sembilan kali itu bungkas Valentino Rossi kasus Honda menunjukkan bahwa mereka menciptakan mesin yang terlalu agresif yang dapat menciptakan banyak masalah dalam pengendalian atau Dripal ilti terutama saat menikmung tapi teknisi Yamaha berinvestasi lebih banyak di Departemen elektroniknya dan seterusnya butuh banyak insinyur waktu dan uang kata Valentino Rossi Honda dan Ducati telah mengambil langkah besar dalam hal mesin mungkin Yamaha perlu waktu tetapi Yamaha dapat melakukan segalanya karena pabrikan besar dan tim memiliki anggaran yang besar itu tergantung apa yang akan dilakukan Yamaha tim Jepang itu menurut Rossi sepertinya menyadari bahwa tim perlu menjadi lebih kuat lagi setelah cedak empat tahun ada keinginan untuk kembali ke puncak MotoGP untuk melakukan ini tim perlu sumber daya keuangan yang memadai dan Yamaha Jepang melakukan yang terbaik untuk itu waktu untuk menjembatani ke sepenjangan antara Honda dan Ducati mungkin tidak cukup dari mulai tesori Valencia hingga awal kejuaraan dunia 2020 lawan tidak hanya menonton tetapi ada sesuatu yang berubah di tim sejak liburan musim panas 2019 situasi berbeda sekarang dan ada suasana hati yang positif keren tim Yamaha memiliki insinyur muda yang bekerja keras saya pikir kita perlu waktu tetapi kami berharap kami bisa menjadi lebih kompetitif Bungkas Valentino Rossi Terima kasih sudah berkunjung di channel kami jangan lupa subscribe dan tekan notifikasinya untuk mengikuti input terbaru dari kami sampai jumpa